Halo guys, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan channel Farid Clarity Oke, kali ini saya akan Membuat CWS Untuk seribu masjid Yang sebelumnya sudah saya terpasang Atau sudah saya pasang sejak Tahun 2017 Di Masjid Al-Islam Pasang Rahan, waktu itu Saya masih menggunakan satu panel Dan untuk kali ini Saya akan menambah Menambah satu panel atau Menjadi dua panel, tapi sebelumnya Memang waktu membuat satu panel Saya hanya menggunakan P10 Outdoor Yang warna merah, tapi saat ini Saya yang merah ganti dulu Sama yang warna hijau Saya lebih suka warna hijau Untuk di Masjid, saya akan Order dua di online shop Jadi saya akan rakit CWS untuk seribu masjid Dua panel untuk Masjid Al-Islam Pasang Rahan Untuk itu saya akan Order dulu ke Online Shop Kita order dulu dan Unboxing Nah ini dia paket dari Markerplace Saya pesan Dua panel Dua panel Warna hijau Oke, kita lihat dulu Ini lumayan Dalam paketnya Agak rapi juga ya Ini dia Panel P10 SMD Untuk satu lagi Dan ini dia SMD ya Keren Kita lihat Kelengkapannya Kelengkapannya Di sini ada Di sini ada Kabel data Dan catodaya Beserta Yang lainnya Oke guys Jadi ini Untuk panel Panel P10 Sudah saya sambung Keduanya Dengan PCB Dan ini hasil Penyambungannya Oke Gak apa-apa lah Seperti ini Dan Untuk jalur positif Saya sambungkan Ke panel Panel 1 Ke panel 2 Untuk jalur negatifnya Sudah tersambung Sama Kabel data Untuk Kontrollernya Sendiri Ini saya Menggunakan Minimum sistem Yang seperti biasa Minimum sistem Atmega 328 Yang sudah dilengkapi Dengan Konektor Untuk P10 Dan ini Untuk Program Dan ini RTC Dan ini Bluetooth Ya Sebenarnya Bisa pakai ini Yang versi terbaru Sudah dilengkapi Di player Cuman Di player kan Gak digunakannya Untuk di masjid Jadi ini Di player Untuk Keruman saja Bisa Biar bisa Play muratal Atau azan otomatis Kalau di masjid Saya akan gunakan Ini Karena ini Jadi Tidak ada fitur Untuk di player Untuk memutar Muratal Karena di masjid itu Ya Adanya Sama Orang Oke Kita sambungkan Kabel data Ini Kabel datanya Sambung disini Kemudian Pasang kesini Nah Seperti ini Kemudian Saya akan Baut Seperti ini Nah Seperti itu Untuk Positifnya Sambungkan Kesini Dan Nanti Dikasih Power supply Oke Seperti inilah Kita Coba ya Kita coba Nyalakan Dan Lihat Tampilannya Baiklah Kita Lihat Tampilannya Ini adalah Tampilan Awal Tampilan Jam Setelah Jam Saya Tampilkan Animasi Gambar Masjid Kemudian Nama Masjid Oke Nah ini dia Nama Masjid Al-Islam Pasang Rahan Nama Masjid Tempat Saya berada Kemudian Ini jam Dan Tanggal Tanggal Masjid Kemudian Tanggal Hijriah Kemudian Setelah itu Pesan Pesan Untuk Puasa Biasanya Ini Puasa Sawal Setiap Puasa Puasa Nanti Ada Pesannya Kemudian Masuk Ke Jadwal Ini Imsak Subuh Nah Zuhur Dan Ini Pengaturan Imsak Terbit Sama Dua Bisa Dihilangkan Atau Bisa Ditampilkan Selain Lima Waktu Sholat Kemudian Info Setelah ini Info Nah ini Info Arab Tenang Dan Matikan Ponsel Seperti itu Kemudian Balik lagi Ketampilan Awal Oke Nah ini Sudah Waktunya Menjelang Waktu Menuju Ajan Akan tampil Nah ini dia Saya kasih Menuju Ajan Lima Menit Oke Skip dulu Videonya Karena Waktunya Lama Nah ini dia Nah ini dia Hitungannya Sudah Hitungan Detik Menuju Ajan Kemudian Setelah itu Notifikasi Azan Nah Ini azan Azan subuh Oke Kita skip Dulu ya Biar cepat Nah ini Nah ini Setelah Notifikasi Azan Selesai Masuk ke Menuju Ikomah Untuk Subuh Ikomahnya Sekitar 10 menit Karena lama Kita skip Dulu ya Nah ini Sudah Hitungan Detik Setelah Menuju Ikomah Selesai Kemudian Pesannya Nah ini Pesan Sebelum Sholat Luruskan Dan rapatkan Sub sebelum Sholat Setelah itu Setelah Ini beres Running text Ini beres Kemudian Blink block Nah ini Blink block Sekitar 10 menit 10 menit Sampai Selesai Ini Ditujukan Biar Sholatnya Khusuk Tidak terganggu Dengan Animasi Tampilan Tampilan Dari ZWS Ini Oke Itu dia Untuk Tampilannya Untuk Mempercantik Tampilan Saya Berencana Membuat Frame Tapi Memang Bahannya Alakadarnya Sederhana Saya membuat Dali Talang PPC Kemudian Saya potong Potong Saya ukur Saya paskan Untuk Dua panel Dan Seperti Inilah Hasilnya Nanti Setelah Ini Saya akan Cat Warna Hitam Biar Kelihatan Lebih Bagus Oke Oke Ini Sudah Saya Pasang Di Tembok Untuk Percobaan Kali Ini Saya akan Coba Nyalakan Dulu Ini Tampilannya Kemudian Saya Siapkan HP Android Ini HP Android Dengan Aplikasi CBS 1000 Mesjid Ini Tampilannya Tampilan Aplikasi Terbaru Dan Ini Pakai Koneksi Via Bluetooth Nah Nyalakan Dulu Bluetooth Oke Nah Inilah Tampilan Menunya Dan Kemudian Ini Koneksikan Ke Bluetooth HC05 Yang Saat ini Terpasang Nanti Kalau sudah Tersambung Warnanya Jadi Hijau Oke Kita Coba Untuk Pengaturan Dulu Waktu Kita Waktunya Acak Dulu Kita 16 16 21 Coba Kita Coba Nah Ini 16 Nah Jadi 16 21 Kita Sinkron Jam Saat ini 14 13 Oke Itu dia Untuk Kecerahan Kita Coba Kecerahan Maksimalkan Nah Ini Maksimalnya Kita Turunkan Kembali Untuk Supaya Terlihat Ini Settingannya Oke Ini Untuk Jadwal Imsak Ditampilkan Terbit Doha Pasaran Jawa Dan Sebagainya Ini Menunya Sangat Lengkap Ini Untuk Jenis Musola Langgar Kemudian Koordinat Ditentukan Dan Waktu Seperti Tadi Koreksi Ini Untuk Koreksi Jadwal Kemudian Untuk Waktu Tunggu Icomah Kemudian Tunggu Waktu Tunggu Azan Dan Informasi Ini Untuk Running Tag Bisa Dirubah Dan Ini Pengaturan Yang Tadi Oke Itu Dia Untuk Koneksi Ke Android Melalui Bluetooth Oke Inilah Hasil Akhir Setelah Frame Di Chat Dan Tampilannya Di Update Tampilannya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton